Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali Dan di video kali ini kita akan lanjutkan lagi Ngobar kita alias ngoding bareng kita Untuk membuat website undangan pernikahan online Ya setelah sebelumnya kita sudah membuat persiapannya Kita sudah membuat satu bagian utama dari website-nya Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk membuat beberapa fitur Atau elemen tambahan lainnya Agar website undangan pernikahannya semakin lengkap lagi Penasaran? Kira-kira fitur apa yang akan kita buat? Langsung aja kita lihat dulu previewnya ya Oke teman-teman ya, jadi ini dia website yang sudah kita buat Kita sudah membuat bagian landing elements-nya Atau bagian hero-nya kita sebut ya Dimana kita disini bisa lihat siapa yang menikahnya Terus juga ada countdown menuju ke waktu pernikahannya Nah sekarang kita akan jalankan fitur-fitur di bawahnya Ada tiga fitur yang akan kita tambahkan ke website ini Ya kita lihat, yang pertama kalau teman-teman scroll nanti ke bawah Kita akan membuat sebuah navbar Ya navbar disini Sengaja saya simpan di bawah agar di bagian hero-nya itu nggak muncul apa-apa dulu Ini akan muncul ketika kita klik kelihat undangan Nah maka kita akan scroll ke bagian bawah sini Navigasi ini nanti kita buat secara transparan Dan yang paling penting dia jenisnya adalah navbar yang sticky Ya jadi saat di elemen bawah ini kita lihat Sepertinya navbarnya ada di bawah Tapi kalau sudah kita scroll dia akan nempel atau lengket ya Tuh lengket disitu Dan nanti kita akan kasih background blur Sehingga elemen yang berada di bawahnya nanti kelihatan Seperti kaca transparan begitu ya Lalu berikutnya kita masuk ke section atau bagian info Ya ini kita sebut bagian info Ini informasi lebih detail mengenai acara pernikahannya Ada judulnya, ada headlinenya Dan juga sekarang kita bisa lihat informasi dari kedua mempelainya Ya jadi ada namanya, ada profil singkat Dan biasanya juga ada informasi orang tuanya Ya orang tua dari kedua mempelai Itu bagian kedua ya, bagian info dan bagian ketiga Atau bagian terakhir di episode kali ini Yaitu bagian detailnya Ya kalau tadi ini informasi singkat Di bawahnya informasi detail Ya kita bisa lihat acaranya dilakukan di mana Terus nanti ada tombol untuk klik ke Google Maps Ya yang kalau kita klik Dia akan mengarahkan langsung ke alamat dari tempat pernikahannya Atau gedung pernikahannya Jadi kalau misalkan dibuka lewat handphone Itu bisa langsung menjalankan Google Maps Dan melihat rutenya ya Itu, lalu juga di bawah sini kita kasih tabel Jadwal yang lebih detail Akan nikahnya dilakukan kapan Resepsinya dilakukan kapan Ya kita bikin dalam bentuk tabel Supaya informasinya lebih enak dilihat Ya dan kerennya Ini semua sudah kita atur juga responsifnya Ya jadi kalau kita coba kecilkan halamannya seperti ini Pertama kita lihat dulu navbarnya Itu akan berubah menjadi hamburger menu Seperti ini Yang kalau kita klik Nanti navigasinya akan keluar dari sebelah kanan Ini disebut dengan off canvas Ya jadi navigasinya ada di sebelah kanan Terus juga Untuk informasi singkatnya Teman-teman bisa lihat Ini perubahannya Yang tadinya sebelah-sebelahan Informasi dan foto mempelainya Jadi kiri kanan seperti ini Dan di bawah juga sama Ini sudah responsif Kalau kita kecilin Berubah menjadi satu kolom Sehingga Enak untuk dilihat ya Kalau dilihatnya lewat handphone Lewat mobile Enak dilihatnya Oke teman-teman Jadi itu yang akan kita buat Mudah-mudahan Teman-teman jadi penasaran Dan pertarik Untuk bikin elemen-elemen berikutnya ini Jadi langsung aja silahkan disiapkan Apa yang sudah kita buat Dari episode sebelumnya Kalau teman-teman belum ngikutin episode sebelumnya Langsung ikutin dulu video Modding bareng sebelum ini Supaya nanti di video ini Kita bisa bareng-bareng Oke Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke Modding barengnya Oke teman-teman Mari kita mulai dengan membuka dulu Hasil yang sudah kita buat Dari video pertama ya Kita akan dibuka foldernya Kita buka di terminal Oke Lalu kita jalankan Kode spasi titik Sudah terbuka VS Code-nya Kita lihat struktur foldernya Sudah ada folder Countdown IMG Index Dan style Ya mari kita buka Index HTML-nya Lalu kita jalankan website kita ya Klik kanan Open in default browser Ini dia ya Jadi ini adalah hasil kita Dari video pertama kita Baru bagian Hero-nya saja ya Bagian utamanya saja Sekarang kita akan tambahkan lagi Beberapa bagian di bawah sini Oke tapi sebelum kita masuk ke fitur-fitur baru Kita akan benerin dulu beberapa hal Ini hasil dari request teman-teman Di kolom komentar di video pertama ya Jadi katanya pak Itu gambarnya Tidak meresize sesuai dengan Halamannya katanya Ketika halamannya dikecilin Gambarnya tetap Ukurannya besar Dan jadinya kurang bagus Karena Ini tangan dari mempelai Wanitanya kan kepotong ya Pengennya kan tetap di tengah-tengah Si tangannya seperti Ketika kita buka Ya awal seperti ini Kan ini ceritanya di tengah-tengah tuh Ini sebetulnya gampang banget ya Harusnya teman-teman udah tahu Kita buka CSS coba ya Kita buka CSS Terus kita cari bagian hero-nya Nah ini hero before Ya dimana Kita menyimpan gambarnya Sebenarnya kita cukup tambahkan Yang pertama adalah background size Ya supaya ukurannya itu Meng-cover seluruh layar Ya pertama kita kasih cover Buat apa dikasih cover Ketika dikecilin Nanti dia ikut mengecil Seperti ini Sampai pada satu titik Dia gak ngecilin lagi Karena tingginya udah pas Nah tapi ini belum ke tengah nih Tangannya Ya kita bikin supaya ke tengah Tinggal tambahkan background position ya Background dash position center Nah ini center Kalau kita tulis hanya satu Berarti di tengah-tengah terhadap sumbu X Dan di tengah-tengah terhadap sumbu Y ya Kita lihat kita refresh Sekarang kalau kita kecilin Nah dia jadi di tengah seperti ini ya Itu terus yang kedua Katanya ada yang tulisannya terlalu kecil Nah coba sekarang kita lihat nih Di bagian hero nya Kita lihat Oh gak Sudah cukup besar Ternyata ya kalau kita kecilin Segini kelihatannya cukup ya Gak Turun ke bawah Kalau misalkan kalian ada yang sandika Atau namanya panjang Turun ke bawah Berarti harus dikecilin di bagian H1 H4 Dan paragrafnya Silahkan aja diubah ya Kalau kita lihat disini udah oke sih Oke Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya Di bawah sini kita akan membuat sebuah navbar ya Jadi navbarnya gak di atas Tapi di bawah sini Untuk itu kita akan gunakan bantuan bootstrap seperti biasa Supaya cepat aja ya Kita masuk ke getbootstrap.com Lalu kita masuk ke docs Sekarang kita cari navbar ya Cari di bagian components ada navbar Nah disini kita akan pilih navbarnya yang agak berbeda Dengan contoh-contoh ngobar kita sebelumnya Kalau ngobar kita sebelumnya tuh pake yang simple Yang ada di bagian nav disini ya Sebelah kanan ada nav Yang ini Tapi sekarang kita akan coba sesuatu yang berbeda Karena ini fitur baru di bootstrap 5 juga Ada yang namanya off canvas Nah apa bedanya navbar biasa dengan off canvas Nih Teman-teman lihat nih Kalau kita kecilin Kalau navbar biasa Nanti navigasinya Itu kan akan menghilangkan linknya kan Seperti ini Nih tadinya ada link-linknya Kalau kita kecilin Ilang Jadi ada di sebelah kanan Kalau navbar biasa Ketika kita klik hamburger menu Dia munculnya seperti ini Nah sekarang kita gak akan bikin Supaya navbar yang muncul dari atas ke bawah Kita mau bikin agar keluar dari kanan ke kiri ya Itu namanya Off canvas Nah jadi teman-teman bisa cari di sebelah kanan Namanya off canvas Ada di bawah Ini supaya kalau kita klik Keluarnya dari kanan ya Biar beda aja teman-teman Oke mari kita copy Yang bagian off canvas ini Nanti isinya akan kita hapus-hapusin Yang gak kita butuhin Jadi teman-teman boleh klik aja Copy to clipboard ya Klik Kita balik ke codingnya Kita simpan di bawah Section dari Hero kita Kita simpan disini Kita paste Oke kita save dulu Coba lihat ya Ini kita sekarang Navbarnya Oh di atas ya Kita akan bikin supaya navbarnya ada di bawah Kita akan edit beberapa kelas Teman-teman balik ke codingnya Ini ya disini Yang pertama kita akan ganti dulu Tulisan fixed topnya Jadi sticky top Supaya Navbarnya berada di tempat yang seharusnya Oh disini Karena kita akan nyimpannya di bawah dari hero nya kan Tapi ketika nanti kita scroll Karena dia sticky dia lengket Oh ini gak bisa di scroll lagi Gimana kalau kita simulasikan dulu Bodinya tinggi ya Kita udah punya 2000 Gimana kalau kita kasih 4000 sekarang Tingginya ya Supaya bisa di scroll lebih panjang Lihat nih Kalau saya scroll Nah lengket dia teman-teman Ya jadi Kita akan bikin seperti itu Oke sip Balik lagi ke codingnya Udah dibikin sticky top Berikutnya kita ganti container fluidnya Jadi container Supaya ada Jarak kiri kanan ya Kalau kita refresh Nah kayak gini Jadi gak terlalu mepet Sip Berikutnya Kita Ganti Isi dari off canvas nya Karena sekarang kalau di klik Napinnya begini Kita mau ganti Supaya lebih simple ya Teman-teman scroll dulu Ke bagian Off canvas nya Cari off canvas Body Nah ini dia Semua isinya akan kita hapus teman-teman UL nya Sampai form nya Ini akan kita hapus Silahkan di delete Jadi sekarang gak ada isinya lagi Kalau di klik Kosong Kita akan copy dari Navbar yang biasa Jadi teman-teman balik ke Bootstrap nya Masuk lagi ke bagian nav Klik Scroll Cari navbar yang hanya ada A nya aja Nah ini nih Teman-teman copy bagian navbar Nav nya saja Ya Ini kalau udah ketemu Copy div nya Atas nya gak usah Collapse nya juga gak usah ya Ctrl C Kembali ke coding nya Simpan di dalamnya Oke Sip Sekarang kita lihat dulu Sini kita refresh Kalau kita klik Udah muncul di kanan Tapi sekarang kan Kalau teman-teman lihat nih Di lebar layar yang besar Seperti ini Navigasinya gak muncul Padahal kan kita pengennya Si hamburger menu ini Muncul hanya ketika Di lebar layar yang kecil Di tablet lah ya Begitu di tablet Baru dia muncul Gimana cara munculinnya Balik lagi ke coding nya Kita ke bagian Navbar nya Sini Kita kasih Kelas yang namanya Navbar Dash Expand Ini akan membuat Navbar nya tuh Tulisannya kelihatan terus Tuh ya Navbar nya tulisannya kelihatan Ini sampai lebar layar manapun ya Dia akan kelihatan terus Kita pengennya Hanya sampai tablet aja Jadi kita tambahkan Responsive breakpoint nya Di medium aja Ya Jadi sekarang kalau di medium Ini kan di large nih Kalau kita kecilin Nah baru Kalau disini ya Kelihatan Tapi begitu di lebar layar yang kecil Baru muncul Siap ya Jadi kita tinggal tambahkan Navbar expand Oke berikutnya Supaya Navigasinya berada di sebelah kanan Saya pengennya ratanya di kanan ya Kita pindahin Teman-teman cari bagian Navbar Nav nya Nah ini ya Terus kita kasih MS atau margin start nya Auto Supaya dia Mepet kanan Nah gini Udah ya Tinggal kita Ganti tulisannya Kita ganti dulu Mulai dari yang atas Kita ganti jadi nama website kita ya Di episode 1 Saya memutuskan nama website saya tuh Dino ya Gini Boleh kasih wedding Atau boleh Dino aja ya Gini Silahkan kalian juga ganti dengan nama website kalian masing-masing Biasanya nama dari calon mempelainya Terus scroll lagi Ini untuk yang H5 nya juga kita ganti jadi Dino Ini untuk memunculkan di bagian off canvas nya Kalau dikecilin klik Nah ini Dino nya tuh yang disini Jadi dua-duanya harus diganti supaya sama Oke Lalu Link nya sekarang ya Untuk link nya Kayaknya kita matiin aktifnya aja Matiin aktifnya Area current nya juga kita matiin Atau kita hapus Kita ganti tulisannya Yang pertama kita kasih Hashtag home Tulisannya home Untuk mengarah ke bagian ini ya Ini bagian ini tuh namanya home Nah tapi sekarang Kalau kita coba Itu belum pindah Karena kita belum punya elemen Yang ID nya home Jadi kalau di klik Gak akan pindah Nanti elemen yang ID nya home tuh Kita bikin disini Sip ya Jadi kita kasih dulu aja home Terus yang kedua adalah Info Kita kasih info Ini temen-temen juga boleh ganti Sesuai dengan Kasusnya masing-masing ya Terus Nantinya kita mau bikin Story misalnya Cerita tentang si Komple lainnya Pertama kali ketemunya Gimana tunangannya Gimana sampai menikah Kita akan bikin dalam bentuk timeline nanti ya Supaya bagus Story terus Ini kita hapus aja ya Ctrl Shift K Ini kita duplikat Alt Shift bawah Berikutnya apa Misalnya kita mau bikin Gallery ya Gallery Terus berikutnya Misalnya apa nih Kalau mau Dateng apa enggak ya Kita kasih RSVP Dan yang terakhir Kalau misalnya mau Ngasih hadiah ya Gitu Misalnya mau nanti kita kasih Bisa berupa barang Bisa berupa uang Atau e-money Ya kita bisa kasih nanti Menunya Oke Sip Kita coba lagi Refresh Klik Oke Sudah aman Kalau nanti menurut teman-teman Ini kurang besar ya Nanti kita coba perbesarnya Sekarang kita kasih style ya Teman-teman ya Biar gampang nanti kita kasih style nya Gimana kalau navbar kita Kita kasih kelas terpisah ya Supaya kalau mau nimpah Kelasnya bootstrap Nanti gampang Kita kasih aja My Navbar Misalnya ya Ini Save Sekarang kita masuk ke CSS nya Kita scroll ke Akhir hero nya Nah disini Sebelum media query Kita mulai Si my navbar nya Nah untuk my navbar Ini kita nanti ke depannya Bakalan ngasih style Tapi sekarang belum ya Jadi kita biarkan kosong dulu Walaupun kayaknya nanti CSS nya Agak ngomel ya Kita mau bikin judulnya Font nya berubah Judul yang ini Dan judul yang Off canvas Jadi ada dua Yang akan kita ganti pakai Font kita Yang Sacramento ya Jadi itu adalah Navbar brand Dan satu lagi Ini ya Off canvas title Jadi ada dua Oke mari kita kasih Jadi titik my navbar Biar ada specificity nya ya Navbar brand Koma My navbar Spasi Apa tadi Off canvas Dash Title ya Gini Kita lihat Off canvas Title Ya betul Pertama kita ganti dulu font nya Font family nya Oh Saya ganti dulu Family nya jadi apa Sacramento Lalu cursive ya Ini Terus font nya kita gedein ya Kita kasih font size 3,2 Rem Ingat ini bisa diganti Sesuai keinginan kalian ya Refresh Oke sudah berubah Yang disini Sudah berubah Kalau kurang gede Gedein lagi Nah berikutnya Saya mau bikin link nya ini Agak tebal Terus nanti saya mau bikin Hurufnya Huruf besar semua ya Jadi kita punya disini Titik my navbar Spasi navlink ya Navlink Itu kita mau bikin Supaya si font weight nya Kita punya 500 Ingat disini kita punya Ini dia ya Nah ini ada WorkSense 400 600 Coba kita lihat Kalau 400 Gimana ya 400 Oh sama ya Coba 600 Nah begini Tinggal kita kasih Text transform Uppercase Nah ini menurut kalian gimana Bagus tebal gini Atau Gak usah ya Oh kayaknya gak usah Hmm Sudah gak usah Berarti tidak usah pakai tebal Tadi yang 500 itu terlalu tebal Menurut saya Nah sudah ya Tinggal kita benerin pada saat Di responsif nya sekalian Jadi kalau kecil Kan terlalu kecil ya Kita pengennya agak gede Terus dia di tengah gitu Supaya nanti mencetnya enak Jadi teman-teman boleh Ini di copy ya Ini di copy Nanti text transform nya kita hapus Ini kita copy Kita cari yang Tablet Kita ke tablet Nah disini Kita simpen Kita ganti font size nya Jadi 2 rem Coba kita lihat Kita di refresh Klik Nah jadi gede ya Sekarang kita simpen di tengah Text Align Center Kita klik lagi Nah sip Oke Sama paling saya mau hilangin Ini deh Bordernya ya Bordernya supaya Kayak hamburger biasa Kita pakai Bootstrap aja lah Biar gampang ya Kalian cari nav nya Terus cari button Navbar Cari button navbar Mana Ini nih Nah ini dia Kita kasih bordernya No Supaya gak ada bordernya Nah gitu ya Lebih clean lah ya Klik Klik Sip Mantap Itu dia bagian dari Navbar kita Cukup dulu ya Untuk sementara ya Nanti ini akan kita Ganti warna background nya Belakangan lah Ya kita akan lihat dulu Ke bagian berikutnya Oke teman-teman Atau kita bikin ini Bold dulu deh Dino nya ya Dia itu adalah My navbar Navbar brand Navbar brand ya Atau dua-duanya deh Kita kasih font weight nya Bold Nah ini Gimana Bagusan bold Atau tidak ya Ya bold aja gak apa-apa Bagus Oke Sekarang kita masuk ke Komponen berikutnya Yaitu Komponen home Ya Mari kita bikin disini Kita bikin section Yang id nya Home Dan kelas nya juga Home Oke Lalu Di dalamnya kita bikin Struktur dari Grid nya Kita bikin container dulu Container Yang di dalamnya nanti kita punya Beberapa row ya Kita bikin satu dulu Kita bikin titik row Yang di dalamnya Saya juga mau bikinnya Satu kolom Tapi gak full Jadi nanti kita bikin Call Kalau di medium Itu lebarnya 8 Supaya nanti di tengah Kita kasih justify Content Center Ya Terus saya pengen semuanya Tulisannya ada di tengah Jadi kalian bisa kasih Text center Oke Sekarang Di dalamnya kita mau bikin Elemen nya Pertama saya mau bikin H2 Yang ada tulisan judulnya gini Acara Pernikahan Terus Di bawahnya ada H3 Misalnya gini Diselenggarakan Pada Tanggal berapa 20 November 2023 23 di Bandung Misalnya Nanti detail alamatnya di bawah Sekarang kita cukup tulis Segini aja Jawa Barat Terus Di bawahnya Kita kasih paragraf Oleh Karena itu Dengan segala hormat Kami Bermaksud Gimana Untuk mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari Untuk Hadir Pada acara Pernikahan Kami Gitu ya Kita lihat dulu Save Kita kesini Oke Sip ya Udah ada Tinggal kita kasih Style dulu Mari sekarang kita kembali Ke CSS nya Kita scroll Disini aja Berarti ini kita punya Home Dari home nya dulu ya Misalnya Saya mau bikin Ada ornament nya Di belakang nya ya Sebenarnya kalian bisa cari Floral pattern Bisa cari Cari aja Kebetulan saya udah nemu Bentuknya seperti ini Jadi dia PNG transparan Jadi gak solid nih Kelihatan kan teman-teman Abu-abu ya Jadi kalau teman-teman mau Silahkan download aja Floral pattern nya Terus opacity nya Nanti dikurangin Boleh pakai Photoshop Boleh pakai Canva misalnya Terus save Jadi PNG Supaya transparan gitu ya Nih lihat nih Ketika kita panggil disini Background image URL IMG Slash Saya punya BG Nih lihat ya Kalau saya Coba tampilin Ini kita close nya Kita refresh Duh ada Kelihatan nya gini Transparan Jadi gak terlalu solid Nah ini kita atur dulu ya Supaya dia memenuhi layar lagi Seperti yang udah kita coba di atas Kita kasih background size nya Cover lagi Biar penuh Terus kita kasih Min height nya 100 VH lagi Coba kita lihat dulu Nah kan penuh ya Penuh tapi ini Nah ini yang agak tricky Kita punya navbar Coba kita hilangin dulu Background nya ya Kita hilangin background dari si navbar nya Ini akan ada yang aneh soalnya Teman-teman balik ke HTML nya Kita bikin si navbar kita Ini kan tulisannya BG body tertiary ya Coba kita ganti jadi BG transparent Kayak gini Navbar nya Supaya gak ada background nya dulu Nah lihat Sekarang gak ada background nya Tapi kan kalian lihat Si section home tuh Mulainya kan dari sini Karena dia setelahnya Kita mau bikin section home ini Mulanya persis setelah hero Jadi dia ngelewatin Navbar nya Artinya Margin dari section nya Kita harus kasih minus Supaya dia naik ke atas Gitu Jadi sekarang saya bisa tulis gini Margin top nya Minus Misalnya kita kasih 6 rem Supaya naik Terus dia naik Sekarang jadi mulanya dari sini Nah tapi kan sekarang problem nya Mepet ya Kita kasih padding atas nya Misalnya kita kasih padding Top Berapa 15 rem Biar banyak ya Jadi kayak gini Mantap ya Paling kita kasih padding bottom ya Biar bawahnya nanti ada padding nya juga Padding Bottom 5 rem aja Supaya bawahnya agak lega nanti Kita bikin Oke Dan satu lagi Saya mau bikin Navbar nya Sekarang punya background Putih Tapi transparan banget Disini ya Kita kasih background color RGBA Kita kasih 255 255 255 Alpha nya Misalnya kita kasih 0,4 Berapa 4 Masang ya Jadi ada warna putih Ada gak Oh gak ada ya Karena kita udah kasih Transparent Sumpah Kalau ini dihapus Oh tetep gak kena Berarti kita harus pakai jurus Important disini Important Supaya Style inilah yang digunakan Kita coba Nah ada sekarang tuh Liatan dikit ya Kalau kurang solid Tambahin jadi 0,5 Misalnya Tapi kayaknya ini Terlalu solid Dan supaya lebih keren Gimana kalau kita bikin Efek Blur ya Ini kita kasih Backdrop Filter Blur Kita kasih aja Gak usah gede-gede 4 pixel aja ya Ini supaya ngeblur Jadi nanti pada saat di scroll Ngeblur nya Mantap Ini kalau terlalu putih Jadinya kurang bagus sebenarnya Kita kurangin aja deh 0,3 Nah gitu ya Jadi oke lah Nah tapi Ada problem nih Temen-temen kalau pakai Backdrop filter blur Keliatannya udah oke Tapi begitu kita buka Off canvas nya Error nya Off canvas nya Ngaco ini Jadi ya Kayak gini Supaya gak ngaco Kita harus Timpa style nya Kita bikinnya disini ya My navbar Off canvas Tingginya hilang soalnya dia Off canvas nya Kita bikin tingginya Kembali 100 VH 100 viewport height Jadi sekarang kalau kita coba lagi Klik Nah ada lagi dia Ya sudah oke Aman Tinggal kita benerin tulisan-tulisannya Di bagian home Disini Mulai dari H2 Home H2 Kita bikin warnanya pink Color Kita punya far Minus-minus pink Terus Phone family nya Sacramento Terus Apa lagi Phone size nya agak gede 5 rem Terus dia tebel ya Phone weight nya Bold Oke Berikutnya H3 Home H3 Warnanya Agak abu-abu ya Kita kasih color Misalnya 444 Ya boleh tulis 6 digit Boleh 3 digit ya Kalau sama Phone size nya 1,5 rem Terus kita kasih margin bottom nya 1 rem Ya kita lihat dulu Save Sip Tinggal yang terakhir nih Yang terakhir adalah H M Paragraph ya Titik home P Gini Kita kasih font size nya Lebih kecil 1,1 rem Terus color nya Lebih abu-abu lagi Kita kasih 666 Aja ya Sip Itu dia Ini bagian Home nya Nah di bawah nya Sekarang Saya mau bikin bagian yang cukup menarik Karena Kita butuh foto Dari Kedua mempelai Jadi kita bikin Nanti namanya baris nya Itu disebut dengan couple ya Ada Laki-laki nya Ada perempuan nya Nah maka untuk itu Teman-teman harus siapkan dulu fotonya Nah ini kebetulan saya udah punya Fotonya ada 2 Ya ada yang laki-laki Yang perempuan nya Nah ini perhatikan Ukurannya sebaiknya sama Biar gak bingung lagi nanti Ngatur-ngaturnya Punya saya itu ukurannya Kalau kalian mau sama ya 400x400 Dua-duanya 400x400 piksel Yang ini juga 400x400 piksel Oke silahkan disiapkan Sekarang kita buat struktur HTML nya ya Scroll ke bawah Kita ke bagian home Sekarang Ini supaya gak bingung Kita tutup disini ya Supaya tau akhirnya dimana Tutup Nah kita mau bikin di bawahnya Disini Kita mau bikin satu baris Kita bikin row Ini Yang akan kita kasih kelas Yang namanya couple Gitu ya Yang di dalamnya Nanti saya punya sebuah kolom Yang ukurannya gak gede Setengah dari layar Berarti kita punya Kolomnya 6 ya Kita mau bikin sampai Lebar layarnya large Jadi Col LG 6 Supaya nanti ketika di Lebar layar yang kecil Dia berubah Gitu ya Nanti akan ada dua kolom Kita bikin satu-satu dulu aja Nah di dalamnya Di dalam kolom ini Saya mau bikin ada Dua kolom lagi Satu buat gambar Atau foto orangnya Satu buat penjelasannya Jadi kita butuh row lagi nih Kita butuh row Yang di dalamnya Kita punya kolom Nah kolomnya Ukurannya Sampai di layar terkecil pun Itu satu kolom Lebih besar dari kolom lain Ya karena totalnya 12 Saya pengen Kalau yang pertama Ini kolom yang lebih besarnya Di sebelah kiri Jadi kolomnya 8 Kayak gini Terus saya mau bikin Tulisannya Rata kanan Jadi sekarang Kalau di bootstrap itu Text N ya Bukan text right lagi Tapi text N Ini untuk si Mempelai prianya Di dalamnya kita punya H3 Saya kasih nama saya aja Begini Terus di bawahnya ada Paragraf penjelasan singkat Tentang si mempelainya Ini sembarang aja Kita tulis pakai lorem 15 Silahkan nanti kalian ganti ya Penjelasannya Terus biasanya ada kayak gini Di bawahnya Saya mau tambahin paragraf lagi Ini putra Dari Bapak siapa Gitu ya Bapak lorem Terus dikasih BR Biar turun Dan BR lagi Ibu Ipsum Misalnya Untuk yang pertama Jadi tulisannya Di sebelah kiri Di kolom pertama Ukurannya lebih besar Terus Kolom berikutnya Yang ukurannya lebih kecil Yaitu 4 Biar totalnya 12 Ini untuk naruh gambar Nah dalamnya Saya mau bikin IMG disini IMG Kita ambil gambar Si Pompelai pria ya Cari Sandika Berarti Kita kasih nama aja Sandika Ini Terus kita kasih kelas Kalau di bootstrap itu IMG responsif Supaya bulat Kita kasih rounded Circle Coba kita lihat dulu Save Kita kembali ke sini Kita refresh Nah sudah ada ya Ini terlalu mepet Jadi nanti Yang mempelai wanitanya Sebelah kanan Foto dulu Baru Tulisan gitu Gantian Jadi kalau yang ini tulisan dulu Baru foto Yang di kanan tuh Foto dulu baru tulisan Tapi ini atasnya terlalu mepet Kita harus kasih Margin top ini Kita kasih margin topnya Disini aja deh ya Kita kasih MT5 Nah segini ya Cukup Nanti gambarnya kita kecilin kok Tenang aja Sudah Itu untuk kolom yang pertama Kolom yang kedua Ini kebalikan ya teman-teman Jadi biar gampang Cara Cara copynya gini deh Jadi Kita bikin Kolom lagi Teman-teman boleh copy aja ya Ini kita copy Tutup dulu yang kol LG6 Kita copy di bawahnya Tapi nanti kita tuker Ini yang bawah ya Kita tuker Karena sekarang Gambar dulu Ini Biar gampang gini Blok Hati-hati nih ALT Atas Sampai ke Row Jadi sekarang ketuker Kol 4 dulu Baru kol 8 Ya kalau kita lihat Ada 2 tuh Nanti kita benerin Textnya Satu-satu dulu Pertama gambar ya Kita ganti dulu Gambarnya Kita sesuaikan Sudah Terus berikutnya Ini gak perlu text end Karena sekarang Saya pengen tulisannya Rata kiri kan Kalau untuk yang sebelah kanan ya Hapus aja Karena defaultnya rata kiri Kita kasih nama Kita balik aja Biar gak sama Bapak Ipsum Dan Ibu Loren Coba refresh Sip Sudah Ini masih Gak rapi gak apa-apa ya Sekarang kita kasih style ya Ini kok menurut temen-temen Terlalu mepet juga Nanti kita perbaikinya Lewat CSS deh Ini kita hapus dulu deh Margin topnya MT5 nya kita hapus Save Sekarang kita masuk ke CSS Ya disini Kita ke bawah home page Kita mulai dari titik home Titik couple Ya sama aja kayak tadi ya Kita mau ngasih Row nya Margin top Tapi sekarang gede banget 100 pixel aja Supaya lebih tinggi Supaya lebih tinggi Karena kalau MT gak bisa lebih gede dari 5 Bentuk dia Kalau kurang ya harus manual Mau gak mau Next adalah H3 Home Couple H3 Kita kasih Sacramento lagi Font family nya Sacramento Terus ukurannya agak gede ya Font size 2,4 rem Kita lihat Oke sudah Warnanya kita bikin pink juga ya Kita kasih color Far minus minus pink Oke Mantap Tinggal gambarnya Kita bikin penuh Home Couple IMG Kita kasih width nya 100% Coba kita lihat Sudah Mantap nih sekarang Coba kalau kita lihat responsif nya Udah oke belum ya Nah ini responsif nya udah rapi nih Udah kiri kanan ya Tadinya sebelah-sebelahan Tapi begitu dilebar layar yang Tablet Itu jadi lebih bagus Fotonya di kanan Tulisannya di kiri Fotonya di kiri Tulisannya di kanan Langsung udah responsif ya Cukup lah ya Kayaknya oke nih Atau kalau Kalian pengennya Kiri kanan Fotonya di kiri dulu Ya tinggal dituker lah ya Gampang Saya gini aja gak apa-apa Oke Sip Gimana menurut teman-teman Oke lah ya Ini bagian info Kayaknya cukup deh Tapi Ini saya mau nambahin satu hal deh Ini saya ngide aja ya Saya mau bikin ikon hati ini di tengah sini Biar lebih menarik ya Kita kasih tanda hati disini Kita kasihnya pakai ikonnya bootstrap Ini ngide aja Teman-teman balik ke bootstrap Klik menu icons Kita panggil dulu iconsnya Untuk menggunakan ikonnya bootstrap Kita install dulu ya Scroll sedikit Ada tombol install Klik Nanti diarahkan ke cara installnya Ada banyak Bisa lewat npm Bisa download manual Atau lewat cdn ya Kita pakai yang cdn biar paling gampang Karena bootstrap kita juga pakai cdn kan Klik aja Copy Kita simpan di bagian head lagi Teman-teman balik ke html Ke Kita simpan disini lah ya Kita kasih contekannya Ctrl Slash Bootstrap Icons Baru kita simpan di bawahnya Sudah Sekarang kita udah bisa pakai Cara pakainya Kita cari dulu Icon yang kita mau ya Kita cari di paling atas Biar gak bingung Kita search aja Kita kasih love Nah ada banyak nih Kita mau pakai yang mana nih Yang ada panahnya Atau hati aja lah ya Musah aneh-aneh Kalau teman-teman mau pakai yang lain Silahkan Saya mau pakai yang ini nih Heart fill Cara pakainya gimana Klik aja Klik Kalau mau dipakai sebagai icon Ada disini Nanti kita copy Ya teman-teman Klik aja clipboardnya Kita balik ke codingnya Ini sebenarnya agak tricky bikinnya ya Karena kita akan membuat si icon ini keluar dari flow halaman kita Kan flow halaman kita sebenarnya udah bagus ya Kita punya dua buah kolom yang bersebelahan Yang berada di dalam satu row Nah sekarang kita mau bikinnya itu Ada di tengah-tengah gitu disini nih Nah kalau kita naruh disini Kalau pakai bootstrap Bootstrap tidak akan mengenali si hati ini ya Dia pasti gak tiba-tiba ada di tengah gitu Coba kita simpan dulu disini ya Terus kita lihat hasilnya Tuh kan jadi merusak dia Padahal saya pengennya Udah yang lainnya gak usah ikut-ikutan berubah Dia di tengah aja Makanya kita perlu style dia Ya kita bungkus dulu aja Kedalam sebuah tag span Kenapa? Supaya nanti saya pengen dia ada framenya Ada wadahnya Gak cuman icon hati aja Spannya simpan ke akhir sini ya Jadi dibungkus oleh span Kita kasih kelas Heart Gitu ceritanya Oke pertama kita bikin dulu Style-nya ya Teman-teman balik ke style Kita kesini Pertama kita style dulu bungkusnya Home Heart Kita mau bikin ukurannya 50px Width-nya Height-nya juga 50px Kita kasih background color-nya putih Supaya ada framenya putih Coba kita lihat dulu ya Oh malah hilang Oh ini dia disini ya Tung putih Gak kelihatan ya Coba kita ganti dulu jadi merah Nah gitu ya Jadi ada Tapi saya sebenarnya pengennya putih Kita bikin merah dulu Supaya nanti kelihatan Backgroundnya Supaya hatinya ini bener-bener di tengah persis Ini cara gampangnya Ini banyak ya Cara bikin elemen ke tengah itu ada banyak Cuman paling gampang Saya paling suka gini Kalau hanya satu elemen Kita bikin dia display-nya flex Ya ini sakti nih Baru isinya Home Heart I Ini I ya Si I-nya Langsung aja kita kasih margin auto Ini otomatis dia ke tengah Kita lihat Tuh Persis di tengah Oke Tinggal kita bikin Bullet Berarti apa? Border radius 50% Bullet Oke dan Kita kasih bayangan ya Box shadow Kita kasih Far Minus-minus Kita punya kan Shadow Tinggal kita balikin lagi jadi putih White Dan I-nya kita ganti jadi pink ya Color Far Minus-minus Pink Oke Oh tapi kurang oke nih Kita manual aja deh 0 0 5 piksel Hitam ya RGBA 0 0 0 0 0 0 5 Coba Nah gini aja ya Tinggal kita benerin di posisinya Cara ngebenerin posisinya Itu saya memakai teknik Position absolute Walaupun ini ngakalin ya Saya yakin ini ada cara yang lebih Gampang gitu Kalau temen-temen punya caranya Langsung tulis di kolom komen ya Kita bikin dia positionnya absolute Absolute dulu Biar kita gampang ubahnya Terus kita bikin Left-nya Kan kita pengennya di tengah-tengah ya Dan kebetulan ini tengah-tengahnya tuh Tengah-tengah halaman Jadi kalau kita berhasil menempatkan Buletan ini di tengah-tengah halaman Nanti pasti Dia ada di tengah-tengah Kita kasih left-nya 50% Nah ini salah satu teknik yang lain Untuk bikin elemen berada di tengah-tengah ya Kita dorong 50% ke kanan Tapi sekarang kalau kita dorong ke kanan Dia 50%-nya tuh disini Di titik ini Jadi ini bener-bener tengah Kan kita pengennya di titik Tengah-tengah hatinya kan Berarti udah didorong 50% ke kanan Kita harus tarik 50% Ke kiri Dari ukuran Elemennya Itu kita lakukan pakai transform Transform Translate X Jadi sumbu X-nya aja Kita minus 50% Jadi udah didorong ke kanan Ditarik ke kiri Nah ini pasti di tengah Tinggal saya pengen bener-bener ada disini nih Ini Kita harus dorong ke bawah Jadi kita harus kasih dia Translate Y Nah untuk Translate Y ini Ini gak bisa kita kasih 50% Sayangnya Karena cuma sampai ke situ Dan kita juga gak bisa kasih topnya 50% Gak bisa Karena top 50% Ini akan hilang Loh kenapa hilang pak? Ada disini dia 50% dari sini Dari posisi nolnya Gak dari sini Jadi gak bisa pakai ini Jadi ini kita harus kira-kiranya manual Pakai Translate Y Gitu ya Kita kasih Manual Kita kasih 65px Ini di tengah Mantap ya Cara gak akalinnya ya Nanti belakangan kita mau kasih animasi ini Biar lebih bagus juga bisa Tapi nantilah itu Ya jadi sekarang ada hatinya Tapi ini Akan ngaco Ketika kita kecilin Jadi gak bagus Kalau disini oke lah ya Masih oke Masih oke Masih oke Disini harus kita benerin naikin dikit Yang paling penting disini Nah Disini harusnya hilang Karena kan Fotonya udah gak sebelah-sebelahan lagi Gak perlu lagi ada pakai ini Jadi ada dua Yang harus kita benerin Yang pertama di lebar layar XL Kebetulan kita gak punya lebar layar XL Jadi kita harus bikin manual ya Silahkan teman-teman Scroll Ini kita kasih extra large lah ya Extra large itu 1200 Jadi kita harus bikin ini Kita copy aja ya Kita copy Ketika lebar layarnya 1200 Kita akan bikin Yang tadi yang ini nih Berarti Home heart Kita bikin aros ini Isinya Kita copy Kita benerin Jadi gak 65 Tapi kita kurangin jadi 45 Ya coba kita kecilin Nah Tetap-tetap di tengah ya Oke Selalu di tengah Ya walaupun gak bener-bener presisi Tinggal satu lagi Disini Hilang Gak butuh kita Jadi Itu di lebar layar Laptop ya Di laptop Kita copy Ini Kita ganti display No Ya Supaya hilang Sekarang kalau di refresh Hilang Tapi begitu di Lebar layar besar Muncul Lebih besar Muncul Lebih besar Muncul Oke lah ya Kalau disini pasti aman Ya sip Itu dia teman-teman Bagian home kita Berikutnya Kita akan masuk ke bagian info Ya di bawah sini Info itu adalah penjelasan lebih detail Dari Acaranya Alamatnya dimana Nanti kita kasih google maps Terus juga nanti kita kasih jadwal yang pastinya Akadnya jam berapa Resepsinya jam berapa Di bagian info ya Oke sudah siap teman-teman Balik lagi ke Codingnya Kembali ke atmlnya dulu Ini udah beres Yang Home udah beres Berikutnya kita bikin yang baru Yang di bawahnya Kita bikin section Yang idnya Info Kelasnya Info ya Mencet tab Otomatis dibuatkan id dan kelas seperti ini Nanti kita akan bikin Dua row juga Row yang pertama penjelasan tekstualnya Row yang kedua penjelasan menggunakan tabel nanti Ya satu-satu dulu Tapi sebelum masuk ke row Kita butuh container dulu ya Jadi teman-teman bikin Sama seperti section yang home di atas Titik container Begini Terus row ya Titik row Terus dalamnya ada Kolom Yang kalau di ukuran medium ke atas Itu lebarnya 8 Tapi kalau lebih kecil dari medium Itu lebarnya 10 Ya kalau kita gak pakai responsive breakpoints Ini artinya Yang paling kecil Kenapa? Saya bikin dua beda Supaya nanti Kalau dibuka di handphone Itu gak terlalu sempit ya Nanti kita lihat bedanya deh Silahkan mencet tab Sudah Terus saya juga mau bikin Ini tulisannya di tengah semua ya Masih tag center lagi Terus dalamnya kita bikin H2 Informasi acaranya Yang pertama Alamat detail Jadi kita punya paragraf Yang kelasnya Alamat ya Kita bikin namanya alamat Nanti supaya gampang Kita kasih style Alamat Titik 2 Dimana gitu Coba Saya cek dulu Gedung pernikahannya Kolom Sekalian nanti kita mau ambil Google Mapsnya ya Kolom Kita ambil disini ya Klik Google Mapsnya Nah ini alamatnya Jalan Aceh Oke jadi saya tulis Jalan Oh nama gedungnya dulu Gedung Kolodam Yaitu apa Kodiklat TNIAD ya Lalu kebetulan kami disini Nikahnya Kodiklat TNIAD Baru kita tulis Oh BR dulu lah ya Jalan Aceh Merdeka Kita copy aja lah ya Copy address Jalan Aceh Mereka Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat Gak usah lah Kode posnya gak usah Jawa Barat juga gak usah lah Sudah Terus berikutnya Di bawahnya Kita mau bikin tag A Yang nge-link Ke Google Mapsnya Jadi kita copy aja nih Pakai share Kalau temen-temen udah dapet Alamatnya Jadi kita Copy aja Mapsnya Klik copy link Supaya nanti kalau dibuka Harusnya langsung masuk ke Kolodam Tuh ya Jadi langsung tau alamatnya dimana Temen-temen juga gitu Cari tempatnya dulu Udah ketemu Klik share Terus copy ya Ini copy Kita masukin ke dalam sini Jangan lupa dikasih target Underscore blank Supaya buka tab baru Kita tulis dalamnya Klik untuk membuka peta ya Coba kita lihat hasilnya dulu Ini kita boleh close Refresh Ya Kita akan bikin dia menjadi sebuah Tombol Berarti kita butuh kelas BTN Biar warna putih itu BTN light Terus kita bikin supaya Kecil BTN SM Ya Nah sip Oke Sudah Terus berikutnya kita kasih Penjelasan menuju ke tempatnya Ini saya mau ambil penjelasan dari Undangannya masih selesai nih Ini lucu banget soalnya Last description Diharapkan Untuk tidak salah alamat Dan tanggal Mana kala Tiba di tujuan Namun Tidak ada Tanda-tanda Sedang dilangsungkan Pernikahan Oma Boleh jadi Anda salah jadwal Atau salah tempat Gitu ya Jadi hati-hati Kalau pas dateng Tidak ada janur Tidak ada Bunga-bunga Mungkin salah tempat Atau salah jadwal Jangan-jangan ya Sip Oke Sudah Tinggal kita Kasih style Silahkan ke style CSS Kita mulai dari Si infonya dulu Disini ya Info Kita kasih background Colournya gelap Kita kasih Far BG Oke Coba kita lihat Sudah ya Gelap Nah ini alasan Kenapa tadi saya pakai Background color putih Supaya pada saat Masuk ke background gelap ini Kita masih tetap Bisa lihat Nafnya Nanti kalau misalkan Kurang putih pak Masih terlalu gelap Nanti kita benerin ya Cuma untuk sekarang Cukup dulu aja Tulisannya di dalamnya Semuanya warnanya putih Color White Warna tulisannya putih Semua gitu Kita kasih padding topnya 10 rem Padding bottomnya 8 rem Silahkan teman-teman Atur sesuai Keinginan ya Kalau misalkan nanti Terlalu jauh Terlalu mepet Ubah aja Udah Berikutnya H2 Info H2 Kita kasih warna pink Pokoknya kayaknya Semua judul Kita bakalan tulisnya Pink ya Color Far Pink Itu Terus Sacramento juga Font family nya Sacramento Jadi kalau nanti Kalian mau bikinnya Dalam satu baris Pakai koma gitu Boleh ya Sacramento Ya Tinggal diatur Ukurannya Font size 5 rem Terus bold juga ya Font weight Bold Oke Kan ini sama nih Ini sama ini sama Sebenernya Nulis sekali aja cukup Kayak Eh salah Kita salah naro Teman-teman Home nya bukan disini Waduh ya Silahkan di cut dulu Sorry sorry Ini di dalam Media query ini ya Jangan Jangan disini Di atas Harusnya disini Nah Silahkan dipindahkan dulu Udah Infonya ya Tadi kalau misalkan Maksud saya itu Mau dipindah kesini nih Nah Jadi Kalau mau Koma Titik Info H2 Bisa juga Karena sama semua Ini gak perlu lagi Iya Gak perlu Ini Dan Ini sama Oh belum ada di tengah-tengah Kenapa belum ada di tengah-tengah Nah ini tadi Kita belum pindahin Kolomnya Ini kan sekarang saya bikin kolomnya itu Hanya ukurannya 8 ya Jadi kalau kita kasih BG Misalkan red Begitu Oh Bukan BG red Misalnya kita kasih danger ya Ini kan cuma segini 8 itu cuma segini Karena kalau saya gak pakai 8 Nanti kepanjangan tulisannya Nah tapi kan ini jadinya gak di tengah ya Supaya di tengah Jangan lupa rownya kita kasih Justify content center Ini yang ke tengah Tuh Ya Hilangin lagi Background danger ya Terus tadi yang Ini ya Kolom 10 Itu ketika kita kecilin Nih Ketika disini Gak terlalu mepet Karena kalau ini kita hapus Dia mepet Saya gak suka ini Makanya saya kasih Kolomnya 10 Oke Terus apa lagi Kita ke style lagi Oh ini kayaknya terlalu mepet ya Si tulisannya Eh pak Tombolnya sorry Tombolnya kita kasih kelasnya disini deh Margin Y Kita kasih 4 Nah gitu ya 3 Sip Kita bikin untuk si alamatnya sekarang Info alamat Info alamat Ukurannya kecil aja ya Font size 1,1 rem Ini alamatnya Untuk descriptionnya juga Info Description Kita bikin 1 rem ya Font size 1 rem Sudah Terus kita bikin tipis ya Font size 300 Eh ada gak 300 Kita lihat Kita punya 300 gak 400 ya Kalau 400 Tombol dong 400 Wow Kita tambahin 300 deh 300 ya Temen temen tambahin 300 Karena kalau 300 tuh Ada tipisnya Oh bukan font size Tantesan Font weight Font weight Nah tuh 300 Dia tipis ya Jadi silahkan tambahin Disininya 300 Lalu Tulis font weightnya 300 Seperti dia tipis Seperti ini Lihat Oke Aman ya Oke pokoknya kalau Ukuran fontnya Menurut temen temen Kegedian Kekecilan Silahkan ubah-ubah Begitu pula Di bagian Media querynya Itu dia Untuk bagian Info pertama kita Sekarang kita butuh Di bawahnya Di bagian terakhir nih Di bawahnya Untuk Jadwal detailnya Kita buat HTMLnya dulu Scroll ke Bagian Info lagi Ini kita bikin Tutup dulu Rownya ya Biar tahu Tutupnya dimana Disini berarti Sekarang kita bikin Row lagi Ini biar gak lupa Langsung aja kita kasih Justify content center Sekarang Terus kita kasih margin Topnya 4 Supaya gak mepet ya Nah sekarang Saya mau bikin Ukuran kolomnya 5 Jadi nanti akan ada 2 kolom Di dalam sini Col Ketika medium Ukurannya 5 Tapi nanti Ketika kecil Ukurannya 10 Kol 10 gitu ya Supaya gak terlalu Mepet ke kiri kanan Ini yang pertama Kita bikin 1 dulu aja Nah di dalamnya Saya mau bikin Sebuah card Untuk nampilin informasi Detailnya Pakai card ya Jadi nanti akan ada Kalau akan nikah Jam berapa Kapan Kan mungkin aja Antara akan nikah Sama resepsi beda hari Gitu ya Kita ambil cardnya dulu ya Contek di Bootstrap Mari kita buka dulu Ke komponen Cari card Nah saya mau cari card Yang punya header Dan footer Jangan yang ada gambarnya Kita gak butuh Cuma di kanan Cari yang Hader and footer Nah ini nih Ada nih Klik header and footer Oh ini ya Ini oke sih Tapi footernya gak ada ya Bentar Kita cari Nah ini nih Ada header Ada body Ada footer Boleh nih Kita copy aja yang ini ya Kita copy Kita kembali ke HTML kita Kita simpan di dalam Div ya Simpan Kita edit dari atas dulu ya Tadi ini kita punya Card Text center Bener Kita mau kasih warnanya Putih ya Jadi kita kasih Text BG Light Warnanya cerah gitu Coba liat dulu Nah gini ya Warnanya cerah Tapi nanti kita akan bikin Transparan Supaya keren Terus Di bawahnya card header Text center Udah ya Semuanya text center Aman Nah tulisannya bukan feature Ini kita hapus Kita ganti jadi Akan Nikah Ya akan nikahnya Kapan Terus masuk ke body Nah ini kita hapus dulu Isi dari bodynya Karena nanti di dalam body Kita mau bikin Draw lagi Ya tapi nanti belakangan deh Sekarang kita ke footer Ini gak usah Karena kita udah ngambil Warnanya dari sini ya Text BG Light Dari cardnya Gak usah Ini kita kasih informasinya Ini untuk akad nikah Misalnya ya Kita kasih Saat acara Akad diharapkan Untuk kondusif Menjaga Kehidmatan Dan kehusuan Seluruh prosesi Misalnya gitu Oke sekarang di dalam bodynya Kita bikin div lagi Yang kelasnya row Kita bikin justify lagi Content center Terus di dalamnya Kita punya Tiga buah kolom Kolom yang pertama Itu lebarnya 6 Yang isinya Ada icon jam Jadi kita butuh Icon jam dulu ya Kita kasih ini Kita cari clock Kita ambil yang mana Yang ini aja deh ya Kita ambil clock Yang ini Kita copy Simpan disini Di bawahnya Kita kasih span Jamnya Misalnya 08 0 0 Sampai 10 0 0 Misalnya Ini div yang pertama Kolom yang kedua Itu Harinya Kita duplikat aja ya Alt shift bawah Ini harinya Kita kasih Minggu Misalnya Berapa 20 November ya 20 November Tapi ini di atas Tanggal 7 ya Kita samain aja ya Harusnya Oh ini yang salah nih Ini 20 harusnya 20 Supaya sama aja ya Minggu 20 November 2023 Oke kita lihat dulu ya Save Kita ke Codingnya Oh ke website nya Sorry Kita refresh Oh ini harusnya di bawahnya Jamnya Atau logonya di bawahnya Jadi teman-teman kasih Display block Display block Nah gitu harusnya Ini juga sama Display block Oke nanti kita kecilin tulisannya Supaya gak turun Tapi ini kita ganti dulu icon nya Ini kalender ya harusnya ya Kita back dulu Kita ganti jadi Kalender Kita pake yang mana nih Kalender Ini aja nih Kalender 3 ya Kita copy Atau ganti aja nih Ini aja yang di copy Kalender 3 Mau pake icon lain Silahkan Oke Mantap Gimana kalau kita Bikin 1 kolom lagi Di sebelah kanan Tinggal kita duplikat Card nya ya Teman-teman Oh duplikat kolom nya Sorry Jadi tutup kolom nya Block Alt Shift Bawah Ya Supaya duplikat Tuh Jadi 2 Tinggal kita ganti yang kedua Yang ini ya Berarti ini Apa Resepsi ya Resepsi Itu Dari jam Berapa Jam 11 Misalnya 11 Sampai Selesai Gitu Harinya juga sama Minggu 20 November ya Sama Oke kita lihat Oh salah Harusnya yang kedua ya Tadi saya salah ngopin Yang bawah nih harusnya Kita undo dulu aja ya Ctrl Z Ctrl Z Di akad Yang ini yang bawah Salah tadi Ini resepsi Jam 11 Sampai selesai Nah Gini harusnya Oke Terakhir Tinggal kita kasih style Teman-teman Save dulu HTML nya Kita ke style Di akhir sini Kita butuh untuk Info Card Kita bikin supaya Background nya transparan Jadi background color Putih RGBA 255 255 255 Tapi transparan Banget gitu ya Kita kasih 0,2 Kalau kita lihat Nggak berubah Karena kita udah kasih disininya Warna Ya Tapi kalau kita mau timpa Kita tinggal kasih Jurusnya Important Ya Pasti berubah Jadi transparan Tapi supaya kelihatan tulisannya Kita bikin dia putih Jadi kita kasih color White Nggak bisa juga Maka harus dikasih Important Tinggal kita kasih bordernya Satu piksel Border Satu piksel Solid White Oh terlalu putih Kita kasihnya 999 Sudah Nanti ini kita kasih Satu-satu ya Border Bottom Sama border Top nya Itu untuk card nya Yang ngebungkus semua Berikutnya Info Card Header Yang atasnya dulu Kita kasih bordernya Duplikat aja Alt nya shift bawah Lalu alt nya bawah Ini border bottom Oke Bawahnya Terus Kita bikin text transform Upper case Dan letter spacing ya Supaya ada jarak Antar hurufnya Letter spacing nya 0,1 rem Coba kita lihat Nah ini ya Udah Berikutnya body Kita kecilin hurufnya Info Card Body Font Size Satu rem Oke Dan terakhir Footer Info Card Footer Kita bikin border top Kalau sekarang Kita duplikat Alt nya shift bawah Alt nya bawah Border Top Lalu font size nya Satu rem Kita kasih text align center Eh udah center belum Oh udah gak usah ya Oke Atau kita kasih Phone weight Phone weight nya 300 Oh Kecilin lagi deh 0,9 rem Nah gitu ya Ini Coba kita lihat dulu Versi Mobile nya Ini harusnya udah responsif sih Karena ini Saya udah pake Kolom-kolom nya Bootstrap Jadi harusnya aman Ini di tablet Udah aman Uh Kurang Margin ya Gak apa-apa Tapi ini Kalau di Handphone Kayak gini Tablet Desktop Aman ya Sip Kita kasih margin nya Pake HTML aja Pake bootstrap nya aja Kita kasih di card yang pertama ya Sini aja nih Kita kasih margin Bottom nya 4 Gak tau Kalau kurang 5 aja Jadi ini Kalau kita lihat Di versi mobile Mantap ya Teman-teman ya Kayaknya cukup Untuk bagian info ya Oke teman-teman Jadi itu dia Elemen-elemen baru Yang sudah kita buat Ke website Undangan pernikahannya 3 elemen Nafbar Informasi singkat Dan informasi detail Sudah kita tambahkan Menurut saya cukup keren Tapi saya gak tau nih Kalau menurut teman-teman gimana Keren gak? Silahkan tulis komentarnya Di bawah ya Dan saya tau ini Websitenya masih Jauh dari sempurna Jadi silahkan Kalau teman-teman punya saran Kira-kira Elemen apa Atau fitur apa Yang mau kita tambahkan Di episode berikutnya Tulis juga langsung Di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa Kalau teman-teman Ngikutin tutorial ini Jangan lupa untuk Memodifikasi Sekeren mungkin Lalu pamerin Hasilnya di sosial media Bisa tag saya Di Instagram Di Facebook Di Twitter Atau di TikTok Oke Jadi mungkin itu aja Untuk episode kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Kita akan ketemu lagi Di ngoding bareng berikutnya Untuk melengkapi lagi website Undangan pernikahan online kita Saya Sandika Galipamit Dan seperti biasa Teman-teman Jangan lupa Titik koma Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa